Hai, Gang! Di bulan Ramadan, kamu pasti sering mendengar kata Ngabuburit ya! Kegiatan menghabiskan waktu pada sore hari, sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba! Nah, ternyata orang Indonesia punya tempat-tempat aneh nih untuk Ngabuburit! Penasaran apa aja? Yuk, kita simak videonya! Eits, sebelumnya klik tombol subscribe dulu ya! Pertama, Rel Kereta Waduh, kalau ada kereta gimana tuh ya? Hihihi! Ternyata, Ngabuburit di rel kereta udah berlangsung selama bertahun-tahun lho, Gang! Menikmati suasana dan hembusan angin sore, serta melihat kereta api yang hilir mudik menjadi sesuatu yang bikin ketagihan! Alhasil, selama bulan Ramadan, rel kereta api dipenuhi oleh masyarakat yang ingin Ngabuburit! Kebiasaan Ngabuburit di rel kereta ini sangat ren di beberapa kota lho, Gang! Seperti Solo, Bandung, dan Sukabumi! Meski gak lazim, namun rel kereta dinilai menjadi tempat yang mengasihkan untuk Ngabuburit! Bahkan di Sukabumi, ada sekelompok warga yang nekat berjualan bukan di pinggiran rel, melainkan tepat di atas rel kereta! Mereka beralasan bahwa sirine dari kereta memberikan tanda dan waktu yang cukup untuk memindahkan dagangannya! Waduh, waduh! Kedua, Jembatan Tol Jika kamu sedang melintas di tol, coba deh kamu lihat ke arah jembatan-jembatan yang membentang di atas tol sepanjang bulan Ramadan! Pasti kamu akan melihat kumpulan orang-orang sepanjang jembatan dan sedang melihat ke arah jalan tol! Mereka menikmati pemandangan kendaraan yang lalu lalang dan matahari terbenam dari atas jembatan! Hal ini sebenarnya bisa berbahaya loh, Gang! Karena gak sedikit kendaraan yang melintasi jembatan tol dan ada aja tangan jahil yang suka melempar batu ke arah tol! Selain orang yang ngabuburit, ada pula para pedagang yang berdatangan karena kumpulan orang-orang ini! Hal ini lantas membuat jembatan semakin ramai dan bisa mengganggu lalu kita setempat! Kami ngabuburitnya di jembatan tol! Kayak gak ada tepat lain! Ketiga, Flyover Ini nih tempat ngabuburit aneh selanjutnya, Gang! Ketika kamu dalam perjalanan dan melintasi flyover! Tentu kamu sering melihat ya, muda-mudi tengah memarkirkan motornya dan mengobrol di atas flyover! Selain itu, banyak para pedagang yang berjualan di pinggirnya! Hal ini tentu akan sangat mengganggu lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan! Di kota besar seperti Jakarta sendiri misalnya, kegiatan ngabuburit di flyover masih menjadi sesuatu yang sangat diminati! Bahkan, kadang hingga malam hari, para muda-mudi ini masih aja nongkrong di flyover! Hal yang tentunya berbahaya dan bisa memancing para penjahat untuk melancarkan aksinya! Keempat, Pinggir Bandara Kegiatan ngabuburit juga banyak ditemui di sekitaran bandara-bandara di Indonesia! Masyarakat yang hobi dengan fotografi biasanya memenuhi kawasan ini! Memotret pesawat yang lepas landas ataupun matahari terbenam menjadi tujuan para fotografer! Selain itu, banyak juga orang tua yang membawa anak-anaknya dan menjadikan pesawat sebagai objek hiburan serta pembelajaran bagi mereka! Hal ini menjadi alasan para orang tua terus membawa anak-anaknya! Belum ada larangan mengenai hal ini! Selama masyarakat yang ngabuburit nggak menerobos masuk ke area bandara, kayaknya hal ini masih sah-sah aja ya, Gang! Kelima, Gunung Ini nih kegiatan ngabuburit yang paling aneh dibanding yang lainnya! Seperti kita ketahui, kegiatan ngabuburit dilakukan ketika bulan Ramadan di mana orang tengah berpuasa. Di sisi lain, ngabuburit di gunung tentu menyebabkan rasa capek karena harus mendaki dan berjalan kaki. Apa nggak malah bikin batal ya? Meski banyak artikel tentang tips mendaki ketika berpuasa di internet, namun tetap aja hal ini hanya akan berguna bagi orang-orang tertentu aja. Agak dilematis sih, namun ternyata hal ini banyak peminatnya loh! Contohnya, pada 4 Juni 2017 lalu ketika gunung merapi meletus. Para pendaki yang berhasil dievokuasi dilaporkan tetap berpuasa meski dalam kondisi lemah dan darurat sekalipun. Nah, itu tadi beberapa tempat ngabuburit teraneh yang kayaknya cuma ada di Indonesia ya! Ayo, kamu suka ngabuburit di tempat yang aku sebutin tadi atau kamu punya tempat favorit lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya! Saksikan juga 5 alasan kenapa kamu selalu dapat tim noob di Mobile Legends, serta cara memerahkan bibir yang hitam dari Dokter Babe. Eits, jangan tutup dulu! Kasih like dan share video ini sebanyak-banyaknya! Lalu, subscribe channel JalanTikus! Bye-bye!